Hai Sobat, gue Anglid, gue mau cari tahu siapa yang jadi psikopat atau ya sosiopat atau narsistik di film Target Ya film ini disutradarai oleh Raditya Dika, kita tahu siapa dia Dan aku ingatkan kalau aku disini bukan mau menceritakan film ini, aku bukan mau review Tetapi aku hanya mau ngecek siapa yang berkondisi psikopat, sosiopat atau narsistik Jadi disini adalah 9 jagoan, ada Raditya, ada Cinta, ada Samuel, ada Willy yang selanjutnya disebut Winchill Kemudian ada Abdur, Hipsy Romy, Ricis, dan Angika Sebenernya dari awal film gue udah ngakak banget begitu ngedengar si Hipsy itu kayak Kayaknya itu bener-bener lucu Tapi kanehan yang terjadi adalah ya kenapa yang datang kok polisi, kenapa bukan dokter yang meniksa Oke kita lanjutin, itu tidak penting Ya tapi itu tidak penting kita bahas yang sesuai dengan topik gue ini Di mana tampaknya 9 yang tadi gue sebutin itu mereka dapet undangan main film Dan skenario-nya ada, DP udah dikasih Pemain juga komplit, tidak ada lagi yang kurang Tapi bukannya kalau ada skenario gitu, bukannya kalau skrip udah di tangan Harusnya mereka ini udah pada apal ya kejadian apa yang akan selanjutnya terjadi Ya mereka sepertinya agak gak baca gitu skripnya Sorry agak melenceng dikit Gue mau membahas tetap ke siapa yang psikopat atau yang sosiopat atau yang narsis Kalau ngeliat ada ciri khas psikopat Yaitu dimana biasanya mereka memiliki sifat perfeksionis Liat cara Hipsy memoreksi omongan cinta Kalau gue sendiri sih gak dengernya sih cinta udah cukup sih ngomong volus Tapi ya Hipsy sepertinya tipe auditory dia lebih pekat dengannya Tapi dengar bagaimana cara cinta menjelaskan dari mana aksen dia berada Cara cinta menjelaskan seperti itu seakan dia mau minta Iba Supaya dia dapat menarik lawan bicaranya agar lebih fokus ke dia Berarti Oke sepertinya Samuel sangat bangga dengan profesinya sebagai artis Ini kayak nunjukin dia ciri-ciri narsistik Samuel Tapi apa kamu tau terkadang untuk menemukan psikopat di jalan raja itu Sebenarnya kita lihat dari cara dia mengudi seperti ini Raditya Oke Romy lo selalu memiliki senyum yang menggugah selera dan juga punya gelagat-gelagat yang Yang menunjukkan lo tidak memiliki ciri-ciri seperti yang gue sebut tadi Jadi gue coret aja nama Romy disini Waktu Hipsy dan Ricis sedang berbicara bareng itu tampaknya Hipsy seakan-akan ingin memikat Ricis dengan wawasannya yang luas Karena terkadang sifatnya psikopat ya dia namanya mau memikat lawan bicara dia ya tampak seperti berpengetahuan tahu segalanya Hipsy cuma begitu ngeliat yang ini Kurangnya aja ya Cinta dan Ricis taat peraturan Dan nampaknya mereka semua juga begitu Terus Sam datang bareng-bareng Sorry Sam Gitu juga waktu Sam melihat ada kertas jatuh Hipsy mencoba membuat mereka untuk percaya dengan kondisi dan situasi dengan bilang kalau ya makanan diracun Namun ia mencoba membalikkan fakta lagi supaya mereka mau menghabiskan makanannya Complaining Girl Angika Oke dia cantik tapi dia tampaknya terlalu sering mengaluh dan emosi Walau memang emosinya meledak-ledak dia tempera mental tetapi dia nampaknya hanya mampu menyakiti sebatas kata-kata saja Jadi gue coret Angika Lihat cara Hipsy yang care kredit Gue kurangin ya Ricis mencoba mendapat simpasi dengan bercerita tentang masalah dia Tapi dia yang pertama kali ngumpet Jadi gue coret juga namanya Dan lihat cara Sam ngatain Ricis Sam 4 Abdul mencoba mendobrak teralis Tanpa alat bantu Hmm kurang smart sih Jadi ya gue juga coret namanya Hipsy mencoba meliput teman-temannya yang memanipulasi dengan cara terlihat seperti kesetrum agar teman-temannya percaya kalau itu kalung yang dipakainya itu benar-benar buat nyetrum Oke lah setengah ya Sam cek senjata tapi kok dia ceroboh gak ngecek peluru Saya 5 Cinta memilih Hipsy menjadi target Kalau gue jadi cinta gue akan memilih Radit yang jadi target karena gue ada background history dengan si Radit Dan lagi cinta deketin Hipsy dan nanya keadaannya Kenapa cinta kenapa bukan Radit Kan Radit lebih deket sama Hipsy Dan ini ada lagi cara cinta memikat lawan bicaranya Supaya ya menarik gitu loh Berarti cinta dapat poin lagi Sam Hanya Sam yang berani Yalah tuh Lainnya tuh Yang keanehan lagi disini adalah Ya sepertinya dimana mereka tidak ada yang membaca skenario Tetapi mereka dijaga agar mereka tidak kelaparan dan juga tidak kelelahan Karena dengan meninggalnya dua teman mereka Sepertinya mereka terlihat sangat enjoy makan malam mereka Jadi gue kasih poin masing-masing Dan ternyata ada pisau Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk menyimpan pisau itu sebagai senjata Ada keanehan Ya keanehan sih dimana Wince itu mengosok gigi pakai jarinya Ya walau gue dulu juga pernah sih ngelakuin hal yang seperti Wince lakukan ini Jadi ya begitu gue ngeliat tadi dan ini ya gue gak begitu merasa aneh Dan ada beberapa sifat dari psikopat atau sosiopat Dimana mereka ini sebenarnya ada kayak semacam pola Dan sebagian terobsesi dengan kebersihan Wince Tapi kok Radit tau dari mana asal ceritan itu Anyway gue jadinya tampak penasaran ya Kenapa kok hanya Wince yang sepertinya Pengen ikut campur banget dengan urusan pribadi antara Radit dan cinta Ada apa Terus cinta sepertinya punya isu dengan masalah kepercayaan Radit tampaknya mencoba untuk meyakinkan Membuat Wince bertambah semangatnya Percaya diri Jadi Radit dan Hipsy mau mengorbankan dirinya Endingnya udah gue gak usah ceritain Karena gue hanya mau berfokus Gue mau mencari tau siapa dari 9 orang itu yang sebenarnya Psikopat atau sosiopat atau narsistik Dan ini adalah jawabannya Jika aku ada salah kata mohon dimaafkan Aku harap kamu suka dengan videoku ini Dan jangan lupa untuk menantikan video-video berikutnya Bahkan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB Stay safe Sampai jumpa Terima kasih